Halo teman-teman, jadi ya tim capung selain sakit juga keras ya Kerasnya ini bisa dapet dari pasifnya yang lain, nambah crit defense 60% ya Tapi yang orang suka blunder adalah dari commandementnya Gloxy nih guys Banyak orang yang kadang lupa ya Ini Gloxy nih gak boleh kalian pake 2 skill ya Skill apapun juga, gak cuman skill attack aja ya Kalau kalian pake 2 skill debuff pun attacknya down ya guys ya Oke let's go, yang pertama langsung kita launch siapa? Angel Nah ini pengecualian buat Angel guys Angel ini anti start down ya, karena dia punya pasif dari mail Oke ya, tapi yang tenkomen-gomen Gloxy tuh berlaku buat musuh sama kita guys Gak cuman musuh doang ya Jadi kalau kalian pake tim capung, 1 hero 1 kartu Kalau musuhnya mau gak mau kena blunder ya, pake 2 skill ya Yang kayak misalnya combo bantu kan butuh 2 skill ya Oke musuhnya langsung power path ya, kena mental guys Emang ya, ini kalau crit, kalau kalian liat ya Begitu kalian pake king crit, ini udah pasti destroy Nah, kalau sebagai tip kedua nih, kalian kalau pake king ya Jangan kingnya itu pake kartu di pertama guys Pakai Gloxy dulu Kita kan 1 hero, 1 kartu ya Jadi pilihannya cuman Gloxy guys Kita tes Nih, di petus, CC kentang 200 Oke, bukan ya Nah, kalau dipeluk crit, nah kalian liat Gilda gak crit ya Karena Gilda emang hero kekinian ya Kalau hero yang kekinian ya maksudnya 2024 lah ya Itu susah di crit guys Crit resistnya lumayan gede ya Sedangkan crit rate-nya si king ini kan hero setahun lebih ya Jadi crit-nya kecil Crit rate-nya ya Oh, crit damage sih gede Oke, gak apa-apa Jebret, geli Nah, ya kenapa recover-nya ke Melaskula ya Ini bau-bau bot nih ya Bau-bau bot ya Oke Kita langsung grepek sekali lagi ya Grepek sekali lagi apakah crit ya Kita liat perbandingan antara crit dan gak crit Tapi bisa crit sih Bisa crit ya, walaupun crit rate-nya kecil ya Jangan sejanya gak gede-gede banget Crit! Jebret tuh, liat tuh ya 200 Kalau tadi yang pertama crit Udah juga bisa mati tuh ya Gilda ya Sub-nya Marmas Oke, ini sub-nya bot Biasanya kalau Gilda-nya mati Yaudah lah, forfeit Ya, counter-nya tim ini pake percipal Tapi kalau kalian pake percipal Udah gak bisa pake Herometa guys Gak bisa pake Escanor lagi Escanor UR ya Udah gak bisa pake Arthur Chaos Karena disini kan Chaos PvP ada limitnya ya Kalau Herometa udah pasti Kayak Escanor ini mentok rata kanan ya Poinnya ya Yang ngeri-ngeri tuh Kayak Arthur rata kanan deh Main rata kanan Kalau gak rata kanan juga 3000 ke atas ya Jarang tuh harganya itu murah Oke, next Nah Sekarang Human Campur Sari guys Oke, Human Kita coba grepek lagi ya Ini kalian bisa liat ya Crit Rate-nya ini kecil 120-an aja Ini padahal udah tambah 50% ya 120-an aja Kecil sih kalau 120-an ya Udah di buff Tambah 50% tuh tadi Oke Buff-nya tuh dari Horilelic-nya Horilelic-nya si Gloxy Sama pasifnya si Elan ya Sama pasifnya si King Ada nambah attack relatif Horilelic-nya si Apa? Gloxy-nya ada nambah start juga ya Mantep Tapi buat PvP only Buat PvE Tapi PvE juga mantep Buat tim bertahan ya Kalau yang suka-suka mati Kayak di Upai Dia juga bisa kasih bleed Nah, ini nih yang gue pengen komen ya Levi ini sebenernya keras ya Dia imun debuff guys Jadi dia selamat Karena imun debuff Udah imun debuff Keras lagi Tapi kelemahannya Levi Dia itu gak bisa ngetown ya Tanker keras-keras sendiri Ya, goblok aja gue mukul dia ya Mending gue mukul temennya dulu Siksa Nah, setelah lewat 2 turn Baru kita enter Levi Jadi sebenernya kalau kalian punya Levi ya Gameplay-nya dia mesti unti 6 per 6 Karena dia susah mati Unti rush Kuncinya Levi disitu Itu kalau Sultan ya Pengen gacha sampai 6 per 6 Ya, kalau gak 6 per 6 1 per 6 agak kurang worth it Karena dia juga fair of PvP only Ya, tapi poinnya kecil ya Di sini ya Buat PvP Chaos Jadi bisa gampang dipakai Alternatif lah 1 per 6 Yeay, ultinya telat Ultinya Ultinya juga 1 per 6 Ya, cukul lah Nih, kalian lihat nih Dia darahnya tadi 130-an ya 130-an ya Ini begitu kita kasih love Damagenya berapa Rank 1 Rank 1 166 Jadi fix ya Vify setelah 2 turn Garing Garing Dia cukup Tungguin aja 2 turn Kita ada winship 2 kali Oke Lagi-lagi Sama lagi Waduh Kalau sama ya Kalah CC Nah, ini counternya Nah, gue Gue pengen kasih tau Lu kalau ketemu tim yang sama kayak gini Kemungkinan lu menang Nyaris kecil banget Kenapa? Karena lu kena bleed Lu bang Kenapa lu bang Kena bleed Nah Pasifnya block sih Lu kalau kena bleed Crit threat Sama crit damage Lu kecil Lu gak bisa comeback Lu pasti dipeluk Dia mainnya bener lagi Dia takut gue pake effect Ya, gak mungkin juga sih CC 247 Bisa pake footy effect ya Ini damage gue Mau comeback kecil Mekanik sama Mekanik sama Mau comeback Tidak bisa ya Udah kena bleed Udah kena bleed Gue guys Kalau kena bleed Itu pasifnya block sih Itu semua yang Musuh yang kena bleed Crit threat Turun 30% Crit damage Turun 40% Udah diturunin Pasifnya si Airline 60% Ditambah lagi Lu kena Kena Debug bleed Dari block sih Apalagi Pasifnya block sih Itu udah Dibang relatif Yaudah Wokbat aja Susah comeback Ini udah pasti bukan bot sih Gokil banget nih Gue penasaran Subnya pake apa Hellbram Sama ya Gue kira subnya Bukan Hellbram loh guys Ini 252 lah Ini gede banget loh Beda goceng guys Gue padahal udah True Awakened Full costume Cuman LN doang ya Belum 6x6 ya LN 3x6 Full costume Tapi belum full enchant ya Kalau gue full enchant Sama Hellbram nya gue TA ya True Awakened Masa iya sih Demi konten begini Hellbram gue True Awakening ya Oke Nah Levi lagi Levi Arthur Matrona Triple defense Tapi Matrona Bukan human ya Arthur butuh human guys Yaudah lah Matrona ini Tukang ngeheal ya Kita Bunuh dulu Nanti juga dia nge-tounnya Nah Nanti gue kasih liat nih Pasifnya Goksi ya Kalau lu kena bleed Attack lu jadi cupu Lu jadi Crit rate turun Wih Arturnya kok lembek tuh Arthur lebih lembek Daripada si Levi ya Kalian liat tuh Arturnya lebih bocor Levi lebih kuat Karena emang imun Immun Debuff sih Immun debuff ya Gak pernah debuff Tapi yang gitu lah Levi Damagenya agak kurang Cuman bisa impact Oke ini udah kasih bot sih Arthur dipake dulu Eh Kalo gak ngebot Juga tetep pake Kartu Arthur ya Kan ini setiga kartu Levi ini udah pake Dua kartu Nih Kalian liat ya Tapi sakit loh ya Udah impact Gue punya LN gak bisa VK free dari Tarmil Ini kalian liat ya Pasifnya Goksi guys Pasifnya Goksi Ini selain Nambah defend Latif Nurunin 30% Crit rate musuh Sama 40% Crit damage Buat yang Kena bleed Tapi pasti Kena bleed Pasti kena bleed Karena udah Kalo masih selamet Kalo masih selamet Dipeluk Sama Coklatnya Si King Jelly Ini deh Oke Gue demenain Coklatnya Valentin Wih 183 Asik Ya Ini susah lah Tuh 27.000 Tuh Damage gue Weak point Dia gak bisa Kena Dia lagi Immune the buff Jadi weak point Gue gak guna LN itu weak point Oke Mati LN gue Ih Masih selamet Tapi mati Itu gak masalah Dia kalo Dala tuatan Receh Dia mau ulti telat Kecuali tadi ya Itu pun kalo ultinya 6x6 Bisa comeback Oke Langsung kita M Kayaknya 1x skill Juga mati Tusuk bleed Eh Ini bukan bleed ya Ini disable attack Nah ini bukan bleed 233 Oke temen-temen Segini aja Semoga bermanfaat Sampai ketemu lagi See you guys Dadah